Intro Assalamualaikum tulur Bagaimana kabarnya hari ini tulur Semoga semua tetap sehat walafiat Selalu semangat untuk menjemput rezeki Mencari rezeki Karena jalannya rezeki itu banyak sekali ya tulur Tetap jaga kesehatan Di musim pancarofa ini Hujan hampir setiap hari dengan Sangat deras sekali Bahkan dimana-mana banjir Tetap semangat ya tulur Kali ini Mas Bro masih tetap Di jalurnya BPJS Kesehatan Dan informasi kali ini tentang Berapa sih besaran Piliuran BPJS Kesehatan di tahun 2023 Apakah ada perubahan Simak terus ya tulur Jangan lupa yang belum subscribe Sekiranya subscribe ke channel ini Agar bisa selalu memberikan informasi Seputar BPJS Kesehatan Bansos Serta informasi layanan publik lainnya Oh iya tulur Untuk di tahun 2023 ini Sampai dengan awal Januari Informasi yang saya dapatkan Sampai dengan saat ini Belum ada perubahan besaran Untuk iuran Bagi peserta BPJS Kesehatan Mandiri ya Jadi tetap Sesuai dengan kelasnya Dan masih belum ada perubahan Kelas standar Iuran masih tetap di angka Untuk yang kelas 1 adalah 150 ribu per orang Yang kelas 2 adalah 100 ribu per orang Dan yang kelas 3 adalah 35 ribu per orang Nah pertanyaannya Kenapa kok jauh sekali Untuk kelas 3 Cuman 35 ribu Seperti di informasi-informasi sebelumnya Atau yang pernah mungkin tulur Dengar bahwa memang Untuk di kelas 3 Ini pemerintah masih memberikan Subsidi ya tulur Memberikan subsidi Kepada peserta di kelas 3 Sehingga beban iurannya memang Lebih ringan dibanding yang kelas 2 Ataupun kelas 1 Tapi secara layanan Hanya beda kelas saja tulur Yang lain tetap sama Dan jangan khawatir Untuk semua peserta BPJS Ketika kita masuk Dan mendapatkan layanan kesehatan Itu semuanya gratis ya tulur Asal sesuai rulenya BPJS Kadang masih ada yang bertanya Mas ketika istri saya Selesai lahiran sesar Itu kenapa Plaster yang anti air itu harus bayar Kalau itu memang harus bayar tulur ya Harus bayar sendiri Untuk kebutuhan-kebutuhan Seperti Yang untuk petnya di bawah Itu yang warna hijau Biasanya untuk Jika pendaraan dan sebagainya Itu ada beberapa barang Atau perluan kesehatan Yang memang Kita harus keluar biaya sendiri Tapi itu kan tidak mahal Dibandingkan dengan Jumlah Ataupun Apa yang harus kita keluarkan Ketika mendapatkan layanan kesehatan Itu ya Untuk hari ini tulur Maha turmun Simak terus channel mas bro Agar selalu bisa memberikan informasi Sekitar pekerjaan Kesehatan Pansos Tata layanan bukit lainnya Maha turun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton